Hai khawatir anak amhanda nirisi Fuji minta netizen stop jodoh-jodohkan dirinya dengan el rumi Belum genap satu bulan putus dari Torik Halilintar, adik ipar mendiang Vanessa Angel Fujiyanti Utami sudah dijodohkan dengan El Rumi. Perjodohan tersebut bermula dari interaksi antar keduanya saat menjadi satu tim dalam pertandingan acara media kelas 2023. Mengetahui perihal perjodohan tersebut, Fujiyanti pun buka suara dengan meminta untuk tidak menjodoh-jodohkannya dengan El Rumi. Jangan dijodoh-jodohin lah guys, kasihan El Nya Risi, kata Fujiyanti saat hadir dalam acara PS Store Award 2022. Namun kakak Fujiyanti, Fadli Faisal mengatakan bahwa jika pada akhirnya mereka berjodoh, maka pada akhirnya akan bersatu. Kalau jodoh nggak kemana ya, timpal Fadli Faisal sambil mendorong tubuh Fujiyanti video tersebut diunggak ulang oleh akun Adiyo Sadifitra. Walau Fujiyanti sudah mengatakan tidak ingin dijodoh-jodohkan, warganya tetap berharap putra kedua dari Maya Estianti tersebut bisa bersatu dengan adik Bibi Ardiansyah itu. Terlebih, Fadli Faisal terlihat sudah memberikan lampu hijau untuk hubungan Fujiyanti dan El Rumi. Weh, Ai Fadli Faisal sudah buka pintu gerbang, El tinggal masuk nih jodoh nggak kemana ya? Kalau jodoh nggak kemana ya, sepertinya ini kode dari Ai, sambung netizen. Mantap Ai, semangat halalkan El dan Fuji, pungkas netizen lain. Diketahui Fujiyanti dan Torik Ahli Lintar putus pada 29 Januari 2023 lalu. Tepat di hari ulang tahun Adi kata Ahli Lintar itu, walaupun cinta mereka kandas. Hubungan keduanya masih baik-baik saja. Fujiyanti langsung dijodohkan dengan El Rumi meski baru putus dengan Torik Ahli Lintar. Tampaknya Fujiyanti tak bisa lepas dari perjodohan netizen. Sekedar mengingatkan, dahulu hubungan Fujiyanti dengan Torik Ahli Lintar juga tak lepas dari campur tangan warganet. Belum ada sebulan putus cinta dengan Torik, Fujiyanti kini sudah kembali dijodoh-jodohkan dengan sosok ini. Kali ini adik dari almarhum Bibi Ardiansyah itu dijodohkan dengan putra Ahmad Dhani, El Rumi. Fujiyanti dan El Rumi kebetulan sama-sama tampil dalam acara media plus 2.0 Beach Games yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Keduanya berada dalam tim yang sama. Dalam kesempatan itu ada momen di mana Fujiyanti dan El Rumi berdiri berdampingan untuk dipasangkan medali. Ada juga saat di mana El meminta Fujiyanti mendekat untuk melakukan selebrasi bersama timnya. Tak disangka interaksi sederhana ini memancing perhatian cukup besar hingga akhirnya keduanya dijodohkan karena sama-sama berstatus jomblo. Gue ikut ke Pan El Rumi Fujiyanti, kata salah satu warganet di TikTok. Gak papalah Fujiyanti sama El, kata warganet lain. Sama El, aku setuju sih keluarganya penyayang dan gak ada aturan soal jodoh. Warganet lain menimpali. Sementara itu, kandasnya hubungan Fujiyanti ternyata juga disayangkan oleh pihak keluarga. Haji Faisal mengaku tidak menyangka. Hubungan dua sejoli itu akan berakhir saat keduanya tak punya masalah besar. Menyayangkan saat terjadinya ini karena persoalannya tidak ada. Kalau ada persoalan seandainya yang terlanjur besar, Oke, saya paham. Tapi ini gak ada masalah tutur Haji Faisal. Meski demikian, Haji Faisal tetap berlima dengan legowol keputusan Fujiyanti juga Torik Halintar terhadap hubungan mereka. Kalau soal jodoh kita serahkan kepada yang maha kuasa, Sebagai orang tua tentu saya harap yang terbaik, yang sesuai dengan dia. Bagi saya, pelaku keluarga pihak perempuan tidak mempermasalahkan banget itu wujudnya. Warganet jodohkan Fujiyanti dengan El Rumi usai putus dari Torik begini alasannya. Setelah dikabarkan putus dari Torik Halintar, Belum lama ini Fujiyanti jodohkan dengan El Rumi, Yang merupakan anak dari Bunda Maya. Usai putus, Fujiyanti Utami Putri atau dikenal dengan Fuji, Sofini sedang dijodoh jodohkan oleh warganet. Dengan El Rumi, Setelah mereka bertemu dalam acara media kelas 2 Beach Games, Yang dilangsungkan di Istora Senayan, Jakarta Pusat. Banyak warganet yang merasa cocok dan mengunggah video kedekatan mereka dalam acara tersebut. Interaksi tersebut tak disangka membawa perhatian publik dari video tersebut warganet ramai berkomentar. Fujiyanti sama El aja please lucu ujar aku netizen. Semoga aja deh bener El sama Fuji ujar aku netizen. Cari keluarga yang welcome Fuji, Kamu cantik baik ke semua orang tanpa aplikasi. Semoga berjodoh sama El Rumi, amin ujar aku netizen. Banyaknya dukungan dari warganet untuk Fujiyanti dan El. Beberapa warganet menyebutkan bahwa alasannya, Mendukung Fujiyanti dan El adalah agar Fujiyanti teratukan oleh Bunda Maya, Selaku ibu kandung dari El Rumi. Bakal teratukan oleh Bunda Maya, Ujar aku netizen. Semoga aku Bunda Maya mah gak neko-neko, Ujar aku netizen. Beda mertua beda sikap, Cari aja yang bisa menerima dan menghargai mu Fujiyanti, Ujar netizen. Warganet merasa Fujiyanti tidak direstui oleh ibu dari mantar dikasihnya, Torik Halilintar sehingga ia lebih setuju Fujiyanti dengan El. Namun atas hal ini belum ada komentar dari pihak Fujiyanti dan juga El Rumi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!